Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di tiga lokasi di Maluku. Dalam acara desak Aris yang digelar di Maluku, Anies berjanji akan membangun lapangan sepak bola berstandar FIFA di Maluku. Di hari ke-49 kampanye, calon presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan mengundungi provinsi Maluku. Di Maluku, Anies menggelar acara desak Anies di Pantai Baby Indah. Di depan warga Maluku yang hadir dalam acara desak Anies, Anies menjanjikan pembangunan stadion sepak bola standar internasional di Maluku. Sepak bola menjadi salah satu fokus pembangunan. Lantaran di Maluku, sepak bola menjadi salah satu budaya yang bisa mempersatukan masyarakat. Selain itu, Anies juga ingin menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Di acara desak Anies, Anies Baswedan juga berbincang dengan warga di dua lokasi lain. Selama di Maluku, Anies ditemani istri dan anak perempuannya. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, I-News melaporkan.